assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel Mama Neri hari ini saya mau bikin sayur asam sederhana yang rasanya asam pedas dan seger banget yuk langsung aja kita buat pertama-tama siapkan sayuran asam yaitu setikupnya daun melinjo 10 buah melinjo sepotong langka muda yang sudah direbus 1 buah kacang panjang yang sudah dipotong potong setengah buah labu yang sudah dipotong-potong dan setengah buah jagung yang sudah dipotong lalu disini ada bahan halus dan pelengkapnya ada empat siung bawang merah ini siung bawang putih 1 bungkus terasi 5 buah cabai merah 2 buah kemiri 2 ruas lengkuas 1 buah asam muda 1 jempol asam jawa nanti kita akan ambil hari ini kemudian akan haluskan bawang merah bawang putih cabai merah kemiri dan tambahkan sedikit air blender sampai halus siapkan panci masukkan 1200 ml air lalu bumbu halus tadi aduk sebentar masukkan potongan jagung buah melinjo 3 lembar daun salam yang kuas yang digeprek asam muda yang digeprek setengah sendok teh garam seperempat sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh gula pasir terasi cari asam jawa aduk sampai matang dan tercampur rata kalau sudah matang dan jagungnya lembut masukkan potongan labu langkah muda aduk kembali agar labunya setengah matang kemudian masukkan daun melinjo dan juga kecang panjang masak sampai semua sayuran matang jangan lupa di cek rasa ya kalau sudah pas angkat lalu sajikan bagi teman-teman yang menyukai video ini boleh like dan subscribe dan terima kasih nah teman-teman sayur asam siap untuk disangkap cocok banget untuk menangis masakan sehari-hari rasanya enak serius dan sedap yuk langsung dibuat selamat mencoba semoga video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati